Korea Utara dilaporkan mengeksekusi tiga siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. Tiga remaja itu sebelumnya terdapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilebo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, tiga remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Hyesha, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan China. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika, hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Hyeshan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan, seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberi tahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96 persen responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri gingseng tersebut. Tahun lalu, tujuh orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu, Kim Jong-un. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!